Assalamualaikum ya Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mulyanto dari Daerah Jalan Kopo, Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ingin saya tanyakan Menurut Buya Bagaimana cara mengelola Kalau kita mendapatkan harta warisan Karena ada Pomeo yang Terjadi di masyarakat Kalau harta warisan itu Jangan dipakai modal usaha Tapi harus dipakai Yang bermanfaat, maksudnya Menurut Buya Seperti apa Yang harus dikelola Terima kasih Masya Allah Harta warisan itu Adalah harta yang sangat berkah Jika Anda mengambilnya Dengan benar, Anda bisa jadikan Modal apa saja akan menjadi baik Boleh Anda jadikan modal bisnis yang halal Bersih, karena harta warisan akan menjadi baik Tidak, bukan dilarang Tapi yang perlu dihartikan adalah Cara mengambilnya Wahai hamba Allah Warisan itu ternyata yang gede Syetannya Banyak orang diajak ngomong waris Langsung berantem Warisan itu yang gede Setannya Yang berebut waris Bukan saja orang kaya raya Oh bukan Yang kaya raya Banyak rebutan waris Padahal sudah kaya Padahal setiap anak dapat ratusan juta Ratusan juta Ternyata nyempil Satu kantin kecil Atau satu toko kecil Direbutkan Yang penting saya masuk neraka Na'udhu Bermut waris adalah Neraka yang berjalan di atas bumi Jangan sampai ada di antara kita berebut waris Dan pastikan dalam pembagian waris Anda menjadi orang yang paling lembut Jangan mengangkat suara Kalau mengangkat suara Setan telah duduk di ubun-ubun Anda Mengajak bermusuhan Jangan mengangkat suara Kalau mengangkat suara Tunjuk dialah iblisnya Akan menjadikan panas semuanya Pembagian waris harus lembut Kita ini bingung urusan waris ajib Ini kan rezeki nompol Kenapa kok sembaring berantem Yang berebut waris bukan saja orang kaya Simlarat pun rebutan waris Rebutan meja patah kaki Yang penting aku masuk neraka Bukan saja orang bodoh Hati-hati Ustadz meninggal dunia Punya anak dua Ustadz-ustad muda Rebutan kantin pondok Nggak beres-beres Hati-hati Karena apa setannya yang gede Maka tolong wahai hamba Allah Jika ada warisan Tolong serahkan kepada ahlinya Dan jadikan Anda yang paling lembut Jika ternyata Setelah dibagi kelihatan tempat Anda Kurang strategis Maka yang menjadi berkah adalah Kepasrahan Anda Allah kejadikan berkah Jangan ribut Ketailah Ahli neraka yang berjalan di atas bumi Dia si perebut waris Si rame urusan waris Rame urusan waris Masya Allah Dan hati-hati Kadang-kadang yang paling rame Ngerebut waris Justru yang paling pintar Ilmu agamanya Yang paling banyak ibadahnya Kenapa Setan pengen jerumuskan Dia ke neraka Karena paling cepat Adalah dengan rebutan waris Bahkan kadang yang paling Ngerebut waris Dia paling senang Umrah dan haji Itulah orang Keneraka lewat Mekah Banyak begitu hati-hati Anda harus sadar makna ini Bukan Bukan masalah Eh mah pembagian Setelah itu Wah dipakai apa Kalau pengen hebat lagi Sedekahkan Wah masuk Buka pakai dagang Boleh Bagi-bagi boleh Bebas Jangan lerah Itu karena Ngomongan orang Tidak jelas itu Dari mana Humber itu Pakai dagang Tidak boleh Yang tidak boleh Ngerebut waris Jangan dilarang Kalau orang berbisnis Dari harta yang halal Silahkan Yang tidak boleh adalah Perebut waris Hati-hati Kemudian warisan Tundanya segera dibagi Jangan ditunda-tunda Bahkan kalau perlu Sebelum meninggal dunia Dikubur pun Dibagi sudah boleh Membagi waris Bukan rebutan Membagi waris Itu adalah Memang membagi haknya Hati-hati Jangan mengangkat suara Dan kadang-kadang Ngerebutan Maka kalau ditunda Waktunya itu Kadang-kadang Semakin banyak orang Semakin banyak otak Semakin banyak kepala Semakin susah Kadang-kadang Anak ini berlima Itu baik semuanya Subhanallah Kadang-kadang berlima Itu baik semua Sudah sepakat Membagi waris Eh setelah itu Pulang ke rumah Masing-masing Telepon Bang ditunda saja Ketemu istrinya Rupanya istrinya Adalah iblis Yang nongkrong Di rumah Mempengaruhi suaminya Hati-hati Anda wahai istri Jika suamimu Membagi waris Ajarin suamimu Agar menjadi orang Yang pasrah Wahai para suami Jika istrimu Lagi membagi waris Ajarin jangan sampai Dolim dia Kadang-kadang Mempengaruhi pasangannya Sudah oke Berubah gara-gara kumpul lagi Dengan suami Dengan istrinya Na'udzubillah Jangan sampai punya suami Setengah iblis Kalau suamimu Pengaruhi urusan waris Maka suamimu adalah Iblis Pakai kopiah putih Ini banyak Makanya saya harus tegas Masa waris Ini rumat Na'udzubillah Panas Akan jadikan bisnis Maka itulah yang akan Sengsara dalam bisnisnya Panas Dimakan anak Tidak jadi baik Dan seterusnya Semoga Allah Menjaga keluarga kita Saling mencintai Dan yang Kalau kejadian Perebutan waris Permasalahnya Tidak ngerti ceramah Yang kami sampaikan Kalau orang yang lebut hati Mustahil Ngerebut waris saudaranya Yang ada seperti yang pernah kami lakukan Ada Satu orang meninggal dunia Seorang ibu Lalu pembagian waris Dikubur asar Habis maghrib Kita bagi harta Ada uang tunai dibagi Anak pertama mengatakan Saya ingin Ibuku senang Gimana kalau bagian saya ini Saya berikan ke masjid Oke Yang kedua juga Yang ketiga mengatakan Aku butuh Aku punya utang Gimana kalau waris ini Saya pakai Bu ya Pakai Karena itu hartamu Ternyata yang keempat Berkata apa Bu ya Kalau bagian saya Untuk abang saya Bagaimana Allah Masih sejuk Baru meninggal Hati-hati yang ahli ibadah Jangan sampai Saya tak menipu anda Dengan ibadah anda Saat rebutan waris Baru kelihatan aslinya Kalau dia tidak Tulus beribadah Rebutan waris Hati-hati Yang paling banyak Rebutan waris Dalam cerita ini Adalah orang yang paling Paling banyak ibadahnya Bahkan yang paling Pinter ilmunya Paling ngangkat suara Sok banget dia Tidak Kembalikan kepada ulama Setelah kita Apa pun yang diberikan kepada anda Alhamdulillah Rejeki nomplok Gapakah usaha Sudah diberi Ini saja hati-hati Tolong inasihat untuk semuanya Inasihat untuk ahli surga semuanya Amin Terima kasih telah menonton!